Oke Pak, di link Google Drive. Oke, di pertemuan ke-9 ini kita akan belajar namanya DQL, yaitu data query language, di mana perintah ini adalah satu perintah, select, tapi turunannya banyak sekali ya. Oke, saya akan share screen di PPT saya. Sambil dibuka ini ya phpmaadminnya mungkin, sambil jalan ya. phpmaadmin, localhost, garis miring phpmaadmin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang data query language di pertemuan ke-8. Apa itu DQL? DQL adalah perintah atau bahasa SQL yang digunakan untuk melakukan query ke database. Perintah DQL ini juga bisa dikategorikan sebagai perintah DML, yang artinya ini adalah memanggil data. Cukup dengan perintah select, namun turunannya sangat banyak sekali. Contoh perintah DQL di antara select, mendapatkan data dari tabel. Nah, strukturnya adalah seperti ini. SQL statement, yaitu select, kemudian kolom name, kolom 1, kolom 2, dan seterusnya, from tabel name. Di mana kolom-kolom ini adalah penjabaran dari semua kolom yang ada di database, dipersingkat dengan tanda bintang. Seperti ini contohnya, bisa terlihat ya di share screen atau mungkin di drive-nya masing-masing. Select, bintang, from customer, where, nama kolomnya apa, kemudian isianya apa. Seperti ini, teman-teman. Jadi, ini adalah perintah select yang, apa namanya ini, where, ini adalah turunan-turunan dari select. Kemudian, berbagai jenis perintah SQL select, yaitu ada 10, mungkin bisa lebih juga, tergantung dengan kebutuhan dari, apa namanya, nanti ketika menjadi programmer. Nanti bisa dikombinasikan satu dengan yang lain. Yang pertama adalah select, bintang, from, tabel name. Kemarin kita sudah membuat tabel, di mana tabel itu yang kemarin kita sudah membuat ada empat, yaitu dokter, pasien, pendaftaran, dan tipe. Bisa dibuka mungkin, teman-teman, di PHP admin-nya, dan yang sudah mengerjakan tugas pun, pasti sudah membuat tabel dokter, pasien, pendaftaran, dan tipe. Nah, kemudian kita akan men-select di tabel pendaftaran. Kita ambil contoh di tabel pendaftaran. Kita klik SQL, coba dibuka SQL-nya, di tab SQL. Nah, select bintang from tabel name. Ini adalah contoh perintah SQL yang pertama adalah select bintang from tabel name. Di mana contohnya kita akan mengambil data dari tabel pendaftaran. Contohnya seperti ini. Select bintang from pendaftaran. Jadi kita akan praktek ya di sini, teman-teman. Saya stop dulu share screen-nya. Kemudian saya buka PHP admin saya. Nah, kelihatan ya teman-teman. Cuma di rest. Ya, tabraan. Ada yang kesulitan mungkin membuka PHP admin-nya? Barangkali. Sebentar, masih ada yang crash. Oh, siap. Mesti restart laptop. Crash juga. Kalau crash coba di restart. Laptopnya di restart. Biasanya tabraan sama aplikasi lain. Bisa ya? Gak ada petiknya juga bisa biasanya. Coba. Oh, iya siap. Gabung, gak apa-apa. Bentar, Pak. Ini masih. Iya, Pak. Sambil menunggu temannya, mungkin barangkali bisa dicoba satu perintah ya. Seperti ini, teman-teman. Tetap. Kerisik. Masuk ambil setiap. Kita coba ketikan, barangkali teman-teman bisa sambil jalan nanti. Select, bintang, from, pendaftaran. Ini akan memanggil semua data yang ada di tabel pendaftaran. Kemudian klik kirim. Maka akan memunculkan semua data yang ada di tabel pendaftaran. Mungkin bisa sambil praktek, teman-teman. Bisa ya? SMPP-nya. Di manis talibah. Nah, terus di ita lagi. Ini using aja sih. Ini tabraan. Error. What's that kind of a good error? Coba. Oh, noise. Iya. Iya. Error. Sebentar. Oke. Ini korek format. Aduh, sorry. Ini cuma ketik tadi apa. Tabelnya di. Di sini, ya. Di database. Ini aja di ekspor. Terus di import di sini. Yuh. Database-nya klinik. Sementara, Pak. Ada yang database-nya. Siapa? Di ekspor dulu aja. Kita flash. Atau apa yang bisa konek ke sini. WhatsApp. Di ekspor. Export SQL. Ini di klik. Di ekspor. Terus SQL. Oke. Export. Nah, file-nya ini kasihkan. Nah, kembaknya. Nanti di import. Tiroh, Tandi, Amin. Gimana ya? Sebentar, Pak. Ini masih ada yang belum. Ya, bisa. Gabung ya. Ya, bisa. Gak bisa. Gabung ya. Namanya Elizabeth ya? Oh, iya. Import. Oke, Bapak sendiri. Nah, import. Kemungkinan tadi gak bisa. Karena memang database-nya gak. Disini misalnya. Disini misalnya. Disini. Disini. Cari file-nya. tabelnya ada di test database test misalnya tadi pendaftaran ya ini harus diklik dulu ya kemudian querynya silakan banyak select ya udah ketik select spasi bintang from pendaftaran sebentar Pak ya bintang from black bintang spasi from spasi pendaftaran Om set aja dicoba cari batunya sudah itu aja lada merah-merah berarti querynya salah gak usah querynya kan belum selain bintang Chrome pendaftaran sudah coba eksekusi querynya di scroll ke bawah ada tombol enggak itu tombol go nah kalau salah berarti enggak boleh ada petik oh ini select spasi bintang spasi from spasi pendaftaran select bintang ya dicoba kalau enggak bisa berarti enggak boleh ada petiknya nah pendaftarannya enggak boleh ada petiknya nah tujuannya untuk menampilkan tabel pendaftaran samun Pak monggo dilanjut siap oke teman-teman saya lanjut karena ini adalah select bintang from pendaftaran jadi ini menampilkan dari seluruh data-data yang ada di tabel pendaftaran gitu ya seandai kata ini misal data ini ada 1 juta 2 juta ini pasti akan lemot nah bagaimana caranya supaya nantinya kita akan mencari nama-nama atau nomor RM atau biaya-biaya nah kita akan lanjutkan lagi di yang kedua yaitu select bintang from tabel name kemudian where oke bentar saya share screen dulu mungkin PPT nya juga bisa dibuka teman-teman yang kemarin sudah di share nah kita akan melanjutkan yang kedua yaitu select bintang from tabel name bentar select bintang from tabel name where gitu ya jadi kita akan menseleksi bagaimana fungsi ini bisa bisa works di SQL nya teman-teman jadi kita akan misal akan mencari mana data-data mana yang mempunyai biaya 0 misalnya gini select bintang from pendaftaran where kolomnya apa sama dengan 0 yaitu kita akan mencari biaya-biaya yang isinya 0 caranya bagaimana kita buka lagi di phpmaadmin nya teman-teman gini ya select bintang from pendaftaran spasi where kemudian nama kolomnya apa kita akan mencari biaya yang tapi ya biaya yang isinya adalah 0 kita ibaratkan ini data ini ada jutaan gitu ya jadi kita akan mencari data mana yang biayanya 0 seperti ini teman-teman bisa dilihat select bintang from pendaftaran sama spasi where spasi biaya sama dengan 0 0 ini ada petiknya ya teman-teman petik dulu kemudian 0 di dalam petik ada 0 kemudian titik koma kemudian kirim apa yang terjadi maka perintah ini akan menseleksi biaya yang hanya 0 yang ditampilkan sampai sini ada yang belum bisa atau kurang paham atau ada yang error barangkali bisa ditanyakan bisa ya bisa semua kita pakai free ya sebentar siap where sama dengan bisa Randi sip bisa ya bisa ya bisa ya oke sip bisa ya mpun pak bisa dilanjutkan oke teman-teman sudah bisa semua nah ketika ini apa namanya biaya 0 ya katakanlah kita akan mencari tanggal mungkin barangkali tanggalnya saya ingin menampilkan tanggal 26 saja ya berarti kita pilih di sini biaya diganti tanggal dimana tanggal ini kita akan mencari tanggal 26 Mei tahun 2023 2023 berarti kita tulis dulu yang biaya tadi diganti tanggal gitu ya sama dengan petik-petik itu kemudian nolnya diganti tahun dulu 2023 bulan Mei tahun eh tanggal 26 akhirnya dengan titik koma apa yang terjadi maka akan tampil hanya tanggal 26 Mei saja gitu ya perang lebih seperti itu mungkin ada yang belum bisa atau sudah bisa semua ya oke kalau sudah bisa semua maka kita akan lanjutkan di step berikutnya yaitu bentar di statement yang ketiga between ya jadi yang tadi adalah where saja maka yang sekarang adalah ditambah dengan between apa itu between between itu adalah antara jadi kita akan mengambil data dari misalnya kalau antara itu biasanya di kasusnya tanggal tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya maka kita akan buat di php maatmennya teman-teman sekalian yaitu where tanggal misalnya gitu ya sama dengan misalnya kita akan mencari tanggal 26 sampai tanggal 27 maka yang tadi tanggal 26 maka kita akan tambahkan lagi disini bentar nah oh ya tadi belum saya ini ya tanggal between gitu kemudian tanggalnya tanggalnya dari mana 26 N N besar sorry petik-petik kemudian tahun dulu kemudian bulan nah ini tanggal 27 misalnya kita akan mencari maka apa yang terjadi maka data akan menampilkan dari tanggal 26 sampai tanggal 27 nah tergantung di datanya teman-teman itu apakah sudah ada datanya atau belum kira-kira yang kemarin tugasnya itu ini masih dicoba misal dari tanggal 15 sampai tanggal 16 gitu katanya ada ya ada ya satu hari tambah satu hari lagi tambah ada yang ditanyakan pada kali jika antiai 27 atau ditambahkan baru 27 nanti yang dirubah gak masalah 27 atau berapa terus dicoba yang tadi ada yang mau ditanyakan teman-teman barangkali masih bingung ada yang mau tanya ada yang belum bisa mungkin ada yang erot juga bisa mati tadi error bisa ya terima kasih Terima kasih. Barangkali teman-teman juga bisa coba di data lain, mungkin bukan tanggal, atau mungkin nomor FM, kode dokter itu juga sama, sama saja ya. Coba gue, Rie. Misalnya nomor FM, yang saya akan cari adalah nomor 2. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. punya gandeng, punya gandeng juga gak boleh gandeng gak boleh gandeng ini ada butiknya ini ada yang error sudah 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 bisa teman-teman sudah bisa ya jadi bit mini ini adalah fungsi fungsi untuk mengambil data antara dari mana ke mana misal kalau tanggal itu dari tanggal 1 sampai tanggal 2 berarti ya SQL-nya akan membaca hanya ada di tanggal 1 sampai tanggal 2 tadi contoh kasusnya oke ini bisa lanjut saya stop dulu ganti lagi di ppt-nya nah ini tadi yang select between gitu ya sekarang kita akan belajar yaitu not between jadi di luar dari yang tadi kita select between jadi tadi kita ibarat kita ingin mencari tanggal dari tanggal 1 tanggal 26 sampai tanggal 27 bagaimana kita akan mencari di luar dari tanggal itu selain tanggal 26 sampai tanggal 27 maka ditambahkan not diantara where dan between jadi where not between jadi selain dari dua tanggal yang tadi sudah dicontohkan contohnya seperti ini teman-teman statementnya sangat simpel sekali yang tadi sudah teman-teman apa namanya buat gitu ya select bintang from pendaftaran where not tanggal between tanggalnya berapa and tanggal berapa bisa dipraktekan masing-masing teman-teman barangkali yang tadi dibuat gitu ya nah ini yang tadi ini kan karena tadi RM ya jadi ini saya RM ibaratnya nomor RM select bintang from pendaftaran where gitu ya not RM gitu ya between nomor RM 01 sampai 02 ini apa yang akan terjadi maka yang keluar adalah selain dari nomor 1 dan 2 kebetulan disini saya kan ada nomor 3 berarti yang dikeluarkan di SQL-nya adalah data dari nomor RM 3 barangkali teman-teman bisa praktek juga mungkin tadi tanggal hitwin-nya ya 123 23 05 26 sampai tanggal 27 nah kalau saya itu kosong karena tidak ada tanggal selain tanggal 26 dan 27 mungkin teman-teman di datanya masing-masing selain tanggal itu maka akan keluar dari statement-nya masing-masing itu ya di luar ini ya between tinggal ditambahkan where not tanggal between sudah bisa ya oke ini sangat mudah sekali tinggal ditambahkan saja notenya oke saya akan lanjut lagi di statement yang berikutnya yaitu bentar nah ini like like or not select bintang from table name like atau not jadi kita akan membuat satu dulu dimana like ini adalah mencari serupa dengan apa yang kita cari contohnya seperti ini select bintang from pendaftaran where nomor RM like 0001 kita akan mencari data nomor RM hanya nomor satu maka kita akan buat statement seperti ini select bintang from pendaftaran where nomor RM like 0001 gitu ya coba kita praktek di PHP-nya masing-masing saya akan buka dulu nah select bintang from pendaftaran where nomor RM like saya akan mencari data nomor RM 0001 maka apa yang akan terjadi maka hanya 001 saja yang ditampilkan di SQL-nya gitu barangkali ada yang ingin ditanyakan atau mungkin masih error silahkan di buka select bintang from tabelnya apa pendaftaran misal kemudian where kolomnya apa nomor RM barangkali kemudian like ya 001 kalau saya 001 mungkin kalau teman-teman misal 002 gitu bisa juga 002 nah hanya 001 saja yang ditampilkan di database sudah bisa semua Pak sudah bisa semua ya nah like ini adalah untuk menampilkan data tertentu gitu ya bagaimana kalau kita not like ya selain dari yang apa kita cari maka kita akan tambahkan not like-nya itu di belakang like jadi seperti ini ya karena ini sudah tadi like kemudian kita belajar satu lagi yaitu not like seperti ini ya tinggal ditambahkan saja not like select bintang from pendaftaran where kolomnya apa yang dicari kemudian ditambahkan not not spasi like kemudian datanya apa misal kalau saya 002 misal berarti selain dari nomor RM2 maka akan muncul nah selain dari yang kita cari itu ya select bintang from pendaftaran where kolomnya apa kemudian not like kemudian isinya apa gitu bisa bisa ya ada yang bisa barangkali udah ya teman-teman sudah bisa semua pak siap oke ada yang ditanyakan sampai sini remotanya belum ada remotanya tidak ada tidak ada ya belum ada pak siap misalnya kita akan menampilkan hanya satu kolom saja gimana pak ya bintangnya ini saja tinggal diganti misalnya nomor RM saja nih nomor RM saja karena sinkron dengan where-nya ini select nomor RM from pendaftaran where nomor RM not like 002 berarti selain dari 002 saja nah jadi yang ditampilkan hanya kolom nomor RM yang dicari gitu atau barangkali tanggal boleh tanggal kemudian ini juga tanggal tanggal 23 05 26 yang akan terjadi nah hanya tanggal saja yang ditampilkan ditampilkan gitu ya jadi bintang ini itu menandakan dari semua kolom ya yang tadi saya jelaskan bintang ini adalah semua kolom kalau misalnya ingin menampilkan satu atau dua kolom saja berarti misal nomor RM koma tanggal gitu ya maka yang ditampilkan adalah nomor RM dan tanggal saja itu oke saya akan lanjut step berikutnya yaitu kolom in select bintang from tabel name where kolom not atau in gitu ya contohnya adalah seperti ini nah select bintang from pendaftaran where nomor not in bisa dibuka di php masing-masing teman-teman select bintang pendaftaran where nomor FM atau mungkin tanggal gitu ya not in 0001 kalau ini saya apa namanya nomor RM gitu ya jadi in ini adalah untuk sama kayak hampir sama kayak light cuman ini mirip-mirip lah mirip-mirip mirip-mirip light gitu jadi statementnya hampir sama ya select bintang from pendaftaran where nomor RM in in bisa langsung keluar dari apa yang kita cari misalnya 001 berarti yang keluar adalah 001 kalau not in berarti adalah selain dari yang kita cari 001 berarti yang keluar adalah 002 dan 003 maka kita akan praktek di sini sambil teman-teman juga coba di komputernya masing-masing selek bintang from pendaftaran where nomor RM not in ya kemudian tutup kurung buka kurung tutup karena ini not in berarti selain dari tanggal eh selain dari nomor yang kita cari nah hampir mirip dengan not like gitu ya not in juga pun sama seperti ini teman-teman bisa sambil praktek barangkali select bintang from where nomor RM not in 001 berarti selain dari nomor 1 yang keluar adalah SQL-nya adalah seperti ini yang sudah kita cari bisa 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 gampang bisa lagi tadi sip ya ilmi bisa bisa sudah bisa semua siap saya lanjut nah bagaimana kalau notenya diilangi misalnya select bintang from pendaftaran where nomor RM in 001 maka yang ditampilkan hanyalah yang ada di dalam kurung ini yaitu 001 tadi karena not in ya not in itu adalah selain dari apa yang kita tampilkan ini yang tadi kemudian kalau notenya diilang gimana pak berarti apa yang kamu cari saja yang ada di dalam data yang kamu cari jadi yang keluaran cuma 001 saja gitu ya oke saya lanjut ini mudah sekali kemudian saya share dulu nah lanjut di select bintang from tabel name where column is null is null itu apa null adalah data kosong jadi tidak ada data yang ditampilkan jadi seperti ini teman-teman select bintang from pendaftaran where nomor is null kira-kira ada tidak data yang di database teman-teman yang isinya adalah null kalau di tempat saya itu tidak ada data yang null maka seperti ini prakteknya di phpma admin barangkali bisa dibuka lagi select bintang pendaftaran where ya kecil is null maka apa yang akan terjadi datanya kosong null ini adalah data kosong maksudnya data kosong kosong gimana misalnya seperti ini di antara ini ada ID 1 2 3 4 ini misalnya ada yang kosong maka akan bisa ditampilkan karena nilainya null null ini akan bisa dipanggil di statementnya teman-teman ini kan nilainya null nih nomor RM 01 02 0 terus 01 lah kita akan mencari kolom null ini di statement yang barusan kita pelajari select bintang from pendaftaran yeah where nomor RM is null maka yang terjadi maka null ini ketawa nih berarti di kolom ini ada yang kosong jadi pas saat input data misal temannya nih kelewat ini tank ini isiannya berarti bisa dipanggil menggunakan statement ini ada yang bingung barangkali jadi null ini adalah data kosong yang terlewat tidak muncul apa-apa memang tidak ada yang null saya ingin muncul berarti ada data yang harus dirubah jadi null bisa ya bisa ya bisa oh berarti harus di install ulang dia itu bisa ya bisa ya bisa error sudah bisa semua nunggu di lanjut ini saya kembalikan lagi 003 nah kalau kita search lagi is nullnya maka sudah tidak ada data yang terlewat atau kosong gitu ya jadi where apa namanya where is null ini adalah melihat data yang mungkin barangkali terlewat saat input gitu teman-teman kemudian saya lanjut lagi nah ini ya kelihatan ya di nomor 9 ini adalah select bintang from tabel name where kolom order by kolom ASC atau DSC jadi order by ini ada dua yaitu ascending dan descending kayak di Excel itu kan ada tuh yang ascending sama descending mengurutkan dari A sampai Z Z sampai A pun begitu sama di SQL contohnya seperti ini ya select bintang from tabel namenya apa where kolom order by kolom ASC atau DSC pilih salah satu misalnya ASC dulu atau DSC dulu di statementnya seperti ini ya contohnya select dintang from pendaftaran where ID pendaftaran order by ID pendaftaran DES jadi DES itu adalah mengambil dari nilai bawah data yang paling bawah itu ditampilkan di paling atas seperti ini contohnya teman-teman silahkan buka di PHP masing-masing select bintang from pendaftaran where ID pendaftaran order by ID pendaftaran DES KERIM nah seperti ini ya data yang di bawah ditampilkan di paling atas jadi data misalnya ini ada data jutaan gitu ya saya ingin menampilkan data yang terupdate di paling bawah biasanya kan kalau di database itu kalau sudah ter input itu kan datanya yang paling bawah gitu ya nah statement ini adalah cocok untuk menampilkan data seperti itu jadi yang paling bawah sendiri itu bisa menggunakan statement ini menggunakan order by DES select bintang from pendaftaran where ID pendaftaran order by ID pendaftaran DES atau bisa juga disingkat tidak usah menggunakan where column tapi langsung order by gini bisa gak kira-kira sama juga select bintang from pendaftaran order by itu juga bisa langsung order by kolomnya apa DES kita akan mengurutkan data yang terupdate yang ada di paling bawah menuju paling atas atau barangkali bukan ID pendaftaran misalnya jam jam gitu ya nah jadi dari jam 8 sampai jam 9 berarti yang jam 9 nya itu dinaikkan ke atas seperti itu atau mungkin bukan jam misalnya nomor RM gitu yang sering nomor RM jadi urut dari data yang paling bawah langsung menuju ke atas order by kolom kemudian descending sudah bisa semua kemudian satu lagi yaitu adalah ASC ASC adalah ascending kalau di XO namanya ascending tinggal di ganti aja misalnya descending itu diganti dengan ASC mulai yaitu data dari yang pertama sampai data yang paling bawah A sampai Z ascending kalau ascending itu kan ascending itu Z sampai A gitu ya ada yang mau ditanyakan barangkali dari awal tadi saya menjelaskan sampai sekarang barangkali ada yang mau ditanyakan dulu karena ini waktu masih banyak remote nya remote nya gak ada barangkali ada yang error atau yang bingung ini itu buat apa sih pak jadi select ini tuh biasanya di program di aplikasi itu tuh untuk laporan ya misalnya atasani misal saya tolong dipinkan bulan ini ya kan ada bulan Januari sampai Desember misalnya saya mau bulan Mei berarti dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 30 Mei itu langsung di search berdasarkan tanggal yang inginkan gitu berarti tanggal 1 Mei sampai tanggal 30 Mei maka kan di 31 Mei sorry 31 Mei maka akan disajikan di dalam ESQL ini ESQL statement ini tinggal dicari saja misal contoh contoh kasus saya ingin mencontohkan satu ya ini aplikasi yang sudah saya buat di sebuah klinik nah misalnya ini kelihatan ya teman-teman ini misalnya saya ingin menampilkan laporan pemakaian obat yang sudah terjual gitu ya misalnya tanggal 1 sampai tanggal 31 maka kita akan cari disini nah karena ini berhubung tidak ada datanya berarti datanya kosong atau kita bisa cari di tanggal lain gitu nah ini akan keluar dari tanggal 1 sampai tanggal 30 fungsinya itu seperti ini ya jadi selek itu fungsinya bisa untuk laporan bisa untuk mencari data dan lain sebagainya ini implementasi di sebuah klinik yang sudah saya install gitu ya nah kita balik lagi di sistem basis data kemudian saya akan menjelaskan lagi mungkin dibuka dulu powerpointnya di ini ini sudah tadi ask ending group by nah select bintang from tabel name where kolom group by group jadi group ini adalah untuk menggrupkan data yang double dari punya teman-teman misalnya 01 berarti kita grupkan dari dulu 01 digrupkan menjadi grup sendiri 01 grup 2 juga sama statementnya bagaimana pak statementnya seperti ini select bintang from pendaftaran misalnya ini ya where nomor kolom group by nomor rm ya select bintang from tabelnya apa where kolomnya apa kemudian group by nomor rm bisa dibuka lagi teman-teman nah oke select bintang from pendaftaran where nomor rm jadi nomor rm ini punya teman-teman misalnya barangkali ada yang double gitu ya saya kan ada 01 ada 2 nih kita grupkan maksudnya digrupkan itu dijadikan 1 biar simple grup by nomor rm seperti ini kemudian kirim apa yang terjadi maka data yang double tadi jadi 1 gitu ya grupanya disini karena ini adalah menggrupkan data-data yang double gitu barangkali ada yang belum tahu bisa dicoba ada yang error barangkali ada yang belum bisa ada yang sudah bisa bisa ada yang terlihat tidak begitu terlihat hasilnya bisa bisa ini apa ini bisa bisa apa apa coba user-nya gak punya preview untuk insert ya saya tidak bisa tidak bisa dan makhluk ini terhasa saya 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 Usernya yang Usernya yang root Yang lain bisa Sudah bisa semua Jadi group by ini Dalam implementasi Bisa saya contohkan di sini Di aplikasi yang sudah pernah saya buat Jadi seperti ini Jadi misalnya ini ada nomor kwetansi Ini group by nomor kwetansi ada dua Seperti ini contohnya Ini juga sama 003 Ini juga pun sama Jadi hanya mengambil salah satu Dari nomor kwetansi Yang ada di aplikasi Kira-kira teman-teman Contohnya Kemudian saya akan lanjut Di Berikutnya Yaitu Select distinct Oke saya share dulu Nah select distinct Kolom from Tabel name Oke Sambil jalan Select Distinct Kolom From Tabel name Jadi distinct ini Fungsinya untuk apa Untuk Duplikat data Jadi duplikat data itu Bisa menjadi satu Misalnya data itu Kan banyak sekali Ada banyak yang Kembar gitu ya Nah kita jadi Kita jadikan satu saja Menggunakan select distinct Seperti ini Nah contohnya bagaimana Bisa dibuka lagi Misal kita akan Seperti ini Oke Select distinct Kode dokter From Pendaftaran Jadi Karena dokternya banyak Kita akan jadikan satu saja Misalnya bagaimana Nah Menggunakan fungsi ini Ya Select distinct Kolomnya apa From Pendaftaran Fungsinya untuk Menjadikan Menjadi satu data Kira-kira Nah Sambil praktek ya Teman-teman Select distinct Kode dokter Kode dokter Atau mungkin nomor RM Atau kode tipe Boleh Atau tanggal juga Boleh Misal Karena data saya yang kembar Adalah tanggal Begitu ya Select distinct From From Pendaftaran Nah Seperti hanya tanggal saja Yang ditampilkan Tanggal 26 Dan tanggal 27 Jadi ini kan Kalau saya itu Ada 4 data Tanggal 26 nya ada 2 Tanggal 27 pun ada 2 Nah Saya ingin menggunakan Distinct Supaya bisa menjadi 1 Seperti ini Select distinct Jadi tanggal 26 nya 1 Dan tanggal 27 nya Juga 1 Nah Gitu Misalnya Tambah nomor RM Bisa pandai Ini Nah ini juga sama Ini pun Kalau distinct itu Biasanya cuma 1 kolom Saja sih Select distinct Kolomnya apa Kemudian Prom Tabelnya apa Gitu ya Ada yang mau ditanyakan Untuk distinct Barangkali Ada yang belum bisa Ada yang mau tanya Ada yang mau tanya Udah ya Karena ini adalah Publikat data Bisa semua ya Masih asan disini Sebentar ya 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 Terima kasih. 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 max, min, count, dan sum from table name jadi kita akan bedah satu-satu fungsi-fungsi statement SQL ini di atas di ini ya SQL-nya, yang pertama kita akan mencoba untuk AVG, apa itu AVG? AVG itu adalah average, dimana nilai bisa dibuat rata-rata kayak di Excel itu kan sama dengan average, kemudian isinya apa, gitu ya, kalau di SQL itu adalah statement-nya seperti ini, select AVG, kemudian kolomnya apa, kalau biasa AVG itu kan ada nilai ya, misalnya nilainya itu integer, yaitu kalau di contoh punya teman-teman itu di biaya gitu ya, berapa rata-rata biaya di pendaftaran seperti itu, bahasanya nah, bagaimana caranya adalah select, spasi, AVG kemudian kolomnya apa kolom ini adalah kolom yang ada nilainya ya, nilai berupa angka kemudian tabelnya apa, gitu ya oke, kita akan praktek di PHP MAG-nya misalnya kita akan coba di biaya nah, select AVG kurung buka, kurung tutup kemudian isinya apa karena kolomnya ini yang ada nilainya adalah biaya yang berupa angka gitu ya maka kita akan cari ini ya ya, from tampilnya apa pendaftaran jadi, ini adalah nilai rata-rata dari nilai rata-rata biaya dari tabel pendaftaran select, spasi AVG kurung buka, kurung tutup kolomnya apa, biaya kemudian dari mana dari tabel pendaftaran maka akan muncul nilainya nih kalau penyelesaikan 5.000 buka kurung buka tutup buka kurung buka tutup biayanya 6.000 6.000 coba sih kita lihat oke oke ini kan ada 5 berarti 30 dibagi 5 6 bener ini di jumlah total 30 dibagi 5 1, 2, 3, 4, 5 6 yang lain bisa bisa mas dimas bisa ya bisa ya bisa ya oke sudah bisa semua apa bisa dilanjutkan kalau ini kan masih gini ya select bintang select AVG biaya from pendaftaran bagaimana kalau kita akan menamakan di kolom ini misal AVG AVG kurung buka kurung tutup kemudian biaya kita akan menamakan disini adalah biaya maka akan keluar kirim seperti ini jadi biayanya 5.000 jadi ditambahkan fungsi S S ini adalah alias jadi yang keluar di apa namanya nama kolom ini adalah kalau yang tadi itu kan masih begini ya jadi masih tulisannya begini average biaya gini ini masih membingungkan tapi kalau ada namanya ditambahkan AS atau alias aliasnya apa misal nilai boleh atau nilai rata-rata nilai rata-rata dari pendaftaran maka akan keluar seperti ini AS pasti nilai rata-rata atau nilai juga boleh atau rata-rata juga boleh rata-rata jadi rata-rata dari pendaftaran itu seperti ini 5.000 gitu ya tambahkan AS saja disini ada yang bingung atau ada yang ditanyakan atau lanjut gampang ya lanjut ya lanjut oke lanjut nah kemudian disini kita akan pelajari lagi selain dari average ya maka kita akan mengambil nilai maksimal dari fungsi yang sudah saya jelaskan tadi selain average maka ada fungsi maksimal nilai maksimal dari sebuah tabel dimana disini adalah contohnya adalah select max kemudian nilainya berapa nilainya apa di kolom itu kemudian from pendaftaran sama kayak tadi kalau yang tadi itu kan average nah kita akan mengambil nilai maksimum dari sebuah nilai biaya gitu ya maka kita akan coba nah disini boleh juga ditambahkan as itu juga boleh select max kemudian biaya misalnya disini saya tambahkan as nih as nilai maksimum rom pendaftaran kemudian saya kirim maka akan terjadi seperti ini jadi dari 0 sampai berapa ini 10 ribu maka nilai maksimumnya adalah 10 ribu kalau di tempat saya kalau di punya teman-teman mungkin ada yang 1 juta atau ada yang 25 ribu atau ada yang berapapun nilai maksimum yang ada di sebuah tabel gitu ya sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu maksimum sama average barangkali sudah bisa ya gampang sekali tinggal digantikan saja di depan average sama max gitu ya kemudian setelah average max sudah bisa maka kita akan lanjutkan di kalau ada maksimum pasti ada minimum ya select min jadi kebalikan dari maksimumnya yaitu adalah nilai minimum misalnya nilai minimum select sama select spasi min ya kemudian kurung buah kurung tutup terus biaya as nilai minimum from pendaftaran maka akan muncul nilai minimumnya misalnya kalau di tempat saya itu adalah nilai minimumnya adalah 0 maka akan keluar nilai minimumnya kalau punya teman gimana barangkali ada yang belum bisa tinggal digantikan saja select min ya ya S nilai minimum from pendaftaran atau minimum itu juga boleh nama ini setelah as ini itu bebas nama kolomnya bisa diganti-ganti minimum 0 berarti nilainya kalau tadi maksimum terus ini bisa minimum gitu ya bisa kemudian setelah minimum ada yang namanya count count ini adalah untuk menghitung jumlah data yang ada di sebuah tabel misalnya teman-teman datanya itu ada jutaan gitu ya misalnya ini datanya ada berapa sih misalnya dalam satu tabel ini kalau menghitung manual kan capek ya harus menghitung satu-satu kalau data jutaan seperti itu nah fungsi count ini adalah sangat membantu sekali untuk teman-teman bisa coba caranya bagaimana caranya adalah nil select count ini bebas mau biaya mau tanggal atau nomor RM gitu juga bisa nomor RM from pendaftaran jadi di dalam sebuah pendaftaran tabel pendaftaran ini ada berapa jumlah datanya gitu ya kalau di tempat saya ada jumlahnya ada 4 saya buktikan di sini ada 4 1,2,3,4 1,2,3,4 ya jadi di sebuah tabel data ini ada 4 data nah kalau di teman-teman barangkali ada yang 6 ada yang 10 ada yang 8 bebas jadi select spasi count kemudian nama kolomnya kemudian alias ya nomor RM boleh foto tipe boleh foto dokter boleh bebas from tabelnya apa pendaftaran tinggal diganti saja yang tadi average max min kemudian ini adalah count fungsi count adalah untuk menjumlahkan data atau menghitung data yang ada di sebuah kolom eh sebuah tabel gitu ya oke count sudah bisa kemudian sum yang terakhir adalah sum ya sum ini adalah total total dari sebuah nilai total dari sebuah nilai dimana nilai ini bisa dijumlahkan seperti di Excel gitu ya tinggal diganti saja select sum nomor RM S nomor RM kalau ini salah nih punya saya diganti dengan biaya jadi kita akan menghitung jumlah biaya yang ada di sebuah tabel nah punya saya ini Rp20.000 nah kalau di tempat teman-teman berapa bebas karena ini adalah nilai total dari sebuah biaya jadi kalau kita menghitung satu-satu itu kan susah ya kalau kita akan cari gimana di sum ini adalah untuk menjumlahkan semua biaya yang ada di sebuah tabel ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman saya mau tanya Randi mau tanya Randi nah ada bisa semua ya bisa ya bisa semua Pak aman ya disini sudah selesai Pak jadi fungsi-fungsi dari statement-statement yang saya jelaskan tadi ini saya stop dulu saya ganti PPT-nya nah disini ada select bintang from tabel name jadi ini untuk apa namanya menampilkan seluruh seluruh tabel data tabel data yang ada di sebuah tabel gitu ya kemudian nomor dua ini adalah select bintang from tabel name where column jadi untuk mencari nilai dari sebuah kolom dan sebagainya 1 sampai 10 nah dari 10 ini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya memberikan tugas untuk ini yang mau ditanyakan langsung tugas langsung tugas pak langsung tugas ini sebenarnya itu simple ya teman-teman jadi hanya perintah select saja tapi penjabarannya sangat banyak sekali itu ya nah sekarang tugas yang bisa dikerjakan sekarang ya ini mumpung masih panjang ya setengah jaman lagi waktunya bisa dicoba di apa namanya PSGL-nya teman-teman ya tugas ya untuk tambah nilai dari 1 sampai 10 ini bisa dicoba semua kemudian screenshotkan ke mungkin ke Word atau kemana bisa di kumpulkan di Pak Febri dari semua fungsi ini ya semua fungsi ini kemudian screenshotkan langsung kemudian ditaruh di Word diberikan ke Pak dosen yang sudah saya jelaskan satu per satu tadi bisa di screenshot satu-satu misal select bintang pendaftaran gitu kemudian nanti hasilnya di screenshot seperti ini di copy masuk ke PowerPoint boleh atau Word boleh jadi ada nama selectnya kemudian hasilnya ditampilkan di bawahnya seperti itu begini begini Pak ini kan waktunya masih panjang kita dibuat quiz saja siapa yang paling cepat begitu Pak lima mahasiswa nanti dapat poin tambahan untuk tugas bagaimana Pak jadi bukan tugas tapi ini untuk tugas tambahan nilainya bagaimana Pak lima mahasiswa tersebut siap gimana gitu ya teman-teman berarti saya saya bikin quiz ya beberapa quiz saja saya kasih clue ya quiz soal pertama tampilkan semua data gitu ya Pak maksudnya Pak kemudian screenshot gitu ya Pak nanti langsung saya screen saja yang sudah selesai lima mahasiswa terus tampilkan satu kolom ya PPT-nya dibelajar ya dibelajar ya terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 Ini ada yang sudah selesai Pak Sandi, atas nama Randi mungkin bisa share screen ya. Ya, sekalian ya, share screen saja. Setelah Randi siapa? Bisa share screen? Ya, login lagi. Login, terus share screen. Setelah Reva siapa? Siapa, Jonathan? Sama Fateh. Reva dulu saja yang share screen. Reva dulu saja, Wish. Sebentar, Pak. Siap, siap, Pak. Ini, Reva, kalau mau ngomong. Permisi, Pak. Ini untuk quiznya. Yang nomor pertama menampilkan semua data pada tabel. Kemudian untuk yang nomor dua, menampilkan satu kolom nomor RM. Betul. Kemudian yang nomor tiga, menampilkan antara tanggal, ini antara tanggal 27 sama 28. Kemudian yang keempat, menampilkan nilai rata-rata biaya. Betul juga, average. Kemudian yang nomor lima, menampilkan semua total biaya. Sum, betul. Kemudian menampilkan data nul. Karena ini enggak ada datanya nul ya, jadi datanya kosong. Betul. Kemudian yang nomor tujuh, menampilkan tabel khusus nomor RM 0001. Ini cuma satu, Pak. Jadi yang muncul cuma satu. In boleh, like boleh. Kemudian menampilkan tanggal selain tanggal tertentu. Selain tanggal 27, ada satu. Tanggal 28. Betul. Pakai not in, Pak. Kemudian yang nomor sembilan, menampilkan nilai maksimal di kolom biaya. Maksimal, betul. Kemudian yang terakhir, menampilkan jumlah data pada tabel pendaftaran ini yang di ID pendaftaran. Betul, pakai account. Betul, Pak Febri. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Baik, berarti Reva dapat poin tambahan. Selanjutnya, Jonathan. Silahkan, Jonathan. Terima kasih. ya gue aku yang pertama yang 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 ayo mas selamat siang selamat siang mas ini yang nomor 1 ya nomor 1 menampilkan semua data ya betul mas selek bintang prom nomor 2 tampilkan nomor RM selek bintang nomor RM ini yang ditampilkan tampilkan 1 kolom mas 1 kolom saja 1 kolom oh yang dibawa oh iya kelihatan betul nomor 3 itu antara tanggal betul tanggal 29 sampai 30 ya pak terus nomor 4 nomor 4 rata-rata average betul ya yang kelima itu semua total ya semua total biaya menggunakan rumus sum ya pak ya itu ini yang apa namanya kalau bisa besok kalau mau bikin itu ini kan select sum biaya rata-rata ini rata-rata diganti total gitu ya reaksi dikit enggak apa-apa tapi fungsinya udah betul sih ya pak ya betul lanjut nomor 6 is nul ya is nul karena tidak ada data yang nul ya nilainya nul jadi kosong nomor 7 like boleh ya berdasarkan itu ya nomor 1 betul nomor 8 menampilkan tanggal selain tanggal tertentu selain tanggal tertentu boleh menggunakan not between selain tanggal 30 berarti tanggal 29 itu juga bisa kemudian nomor 9 itu nilai maksimal dari oh ini maksimalnya nomor RM ya bukan biaya ya iya pak oke nomor 10 ini pak select count dari dari pendaftaran berarti ini ada datanya ada 5 ya iya pak ada 5 oke betul betul pak Febri terima kasih Jonathan dapat poin tambahan Jonathan sama siapa tadi sama Firman ya oke selanjutnya Fateh ya selamat siang pak selamat siang mas izin insert screen pak ya siap di scroll untuk yang pertama ini menampilkan semua tabel pak ya betul nomor 1 ya betul mas lanjut yang nomor 2 ini menampilkan tabel yang nomor R&M menampilkan 1 kolom betul terus yang ketiga ini menampilkan tanggal diantara tanggal 28 sama 27 27 28 betul mas selanjut selanjut ke rata-rata biaya rata-rata menggunakan average betul sekali lalu menjumlahkan semua biaya total biaya betul lanjut lanjut menampilkan data yang is nul is nul tidak ada nul ya betul mas lanjut mas lanjut ini menampilkan nomor R&M yang 001 bagi like ya khusus nomor 1 betul lalu menampilkan tanggal selain tanggal 28 28 benar not in boleh not in boleh lanjut lalu menampilkan biaya maksimal maksimal betul mas lalu yang terakhir jumlah data biaya jumlah data di biaya betul ada 5 ini ya 5 data ya oke betul Pak Febri terima kasih Pak ya sama terima kasih mas Fatih oke betul mas Fatih selanjutnya siapa ilmi apa Randi ilmi ilmi selanjutnya ya perusahaan saya mau menampilkan ini nomor 1 ini nomor 1 Pak nomor 1 ya menampilkan semua data ya nomor 2 nomor 2 nomor 2 1 kolom saja betul lanjut nomor 3 nomor 3 antara tanggal dari tanggal 28 sampai 29 betul sekali nomor 4 yang ini nomor ini adalah nilai rata-rata upgrade betul dari biaya betul sekali lanjut selanjutnya ini ini apa nih total semua total biaya nomor 5 ya betul nomor 6 nomor 6 pakein boleh pakai lagi boleh betul ya nomor 8 yang ini Pak selanjutnya tanggal dari ya betul 29 28 ya benar terus nomor 9 yang ini ini pendaftaran-pendaftara kurang N iya Pak itu dari awal salah oh gitu nilai maksimal nilai maksimal oke betul terakhir nilai data ya oke betul Pak Febri ya terima kasih ya sama-sama terima kasih Hilmi selanjutnya terakhir Pandi gimana mau ditunjukkan apa enggak 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 usah oh iya yang lain satu lagi siapa Mas Dimas mungkin belum yang lain oh iya enggak apa-apa namanya siapa Disa sama Maxi ya 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 kok gini kok gini mana ini ini terus caranya yang kalau Terus, cek. Tapi gak ada nomornya gak apa-apa? Iya. Aku lakukan. Enggak. Gak lakukan. Iya, tapi... Cama, brad. Selamat kamu, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Ini mohon maaf, Pak. Ini tidak urut. Jadi... Oh, iya. Iya, saya urutkan, Mas. Yang paling atas. Yang paling atas ini... Yang sum... Yang sum, ya? Sama, ya. Iya, yang sum. Semua total biaya. Betul. Lanjut. Ini yang kedua ini untuk yang... Between, Pak. Apa ini? Tanggal. Between? Iya, between. Between atau selain tanggal? Ini kalau saya lihat ini selain tanggal. Selain tanggal. Ini yang mana, Mas? Ini yang dimaksud yang nomor berapa? Oh, ini yang nomor delapan tadi, Pak. Oh, ini yang nomor delapan, Pak. Kayaknya, Pak. Nomor delapan? Oh, iya. Selain tanggal, ya? Iya, yang selain tanggal. Boleh, sih. Jadi, selain tanggal tertentu, bisa pakai itu. Terus, yang nomor RM yang 001, Pak. Yang khusus nomor 001. Oh, iya. Nomor tujuh, betul. Terus, ini yang... Is nol. Is nol. Nomor 6. Iya, yang nol, Pak. Yang kosong. Nomor 6. Oh, iya. Betul. Lanjut, Mas. Terus, ini yang minimum. Minimum. Minimum, oke. Lanjut. Terus, ini yang maksimal. Eh, minimum tadi ada nggak sih? Nggak ada, Pak. Nol, Pak. Minimal biayanya nol. Kayaknya nggak ada nol. Iya, Pak. Karena di database-nya tadi diisi nol, Pak. Oh, gitu. Nggak, pengen tanya ini bukan minimum, Mas. Maksimum nomor 9. Ini, Pak. Maksimum ada, Pak. Bawahnya. Oh, gitu. Mana? Ini, Pak. Select max biaya from... Oh, iya. Oke. Lanjut, Mas. Terus, ini yang... Ini antara tanggal. Select from pendaftarware tanggal between. Ah, tanggal. Antara tanggal, ya? Iya. Terus, yang bawahnya itu rata-rata, Pak. Select coverage biaya from pendaftaran. Betul. Terus, yang bawah ini select from pendaftaranware nomor RM. 01 sama 02. Ini perintahnya nomor 2, ya? Iya. Nomor 2 itu satu, Mas. Yang ditampilkan satu kolom saja. Bukan semua kolom. Oh, iya, Pak. Berarti ini harusnya select nomor RM from pendaftaran. Iya, select nomor RM. Ada nggak? Select nomor RM. Ini yang nomor 1, Pak. Yang menampilkan tabel. Menampilkan semua tabel, ya? Iya. Oh, iya. Ada lagi? Terus. Oh, ini udah. Zoom tadi udah. Berarti yang kurang ini ya, Mas. Tampilkan satu kolom. Tadi kan semua kolom. Nah, itu. Itu aja sih. Jadi, bintang diganti nomor. Jadi, nomor RM. Atau kolom tertentu. Ya, sudah. Itu aja. Berarti yang 9. Satu masih kurang, benar. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama, Mas. Berarti 9, Pak, ya? 9. Oke. Mas. Maksih sama Adi. Berarti sudah 5 mahasiswa. Lebih bahkan. Mungkin bisa dilanjutkan, Pak. Atau sudah selesai? Ditutup? Ini kebetulan sudah 2 jam. 2 jam lebih. Jadi, katakan sekali lagi, disini kita belajar di QL adalah satu fungsi, tapi banyak turunannya. Jadi, ada select bintang from tabel namenya apa. Kemudian, where itu adalah kunci dari select. Jadi, where itu adalah untuk memfilter semua data yang ada di sebuah tabel. Pokoknya harus pakai select, where. Itu pasti, gitu. Select, terus apa, gitu ya. Oke. Terima kasih, teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Di tanggal berapa, Pak Pebri? Oh, iya. Saya mau informasikan ke teman-teman. Minggu depan libur, ya. Pak Pebri ada di club. Jadi, minggu depan libur. Kita ketemu lagi. Ini yang on-cam, yang off-cam. Minta tolong on-cam dulu. Kita mau take screenshot. Oke, Pak Sandi? Tidak, Pak. Minta tolong yang tadi keluar dari Zoom. join kembali. Pakai handphone, Tidak, Pak. Kita take screenshot dulu. Mas Riko bisa on-cam, Pak? Mas Riko ini kayaknya... Sandi, apakah sudah take screenshot? Sampon, Pak Pebri? Baik, terima kasih, Pak Sandi. Berarti kita akan ketemu lagi tanggal 12 Juni, ya. Di jam yang sama, 10.30. Kalau bisa, datang lebih awal, ya, teman-teman. Kemudian kita akan belajar join tabel. Untuk PPT-nya nanti akan menyusul. Saya unggah di belajar. Oke, dengan demikian telah usai pertemuan sembilan. Terima kasih, Pak Sandi. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Pak Pebri. Terima kasih, teman-teman sekalian. Terima kasih, semua. Teman-teman boleh meninggalkan Zoom. Kita ketemu lagi tanggal 12. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak Sandi.